Intro Bengkul Merupakan salah satu provisi di Indonesia yang terletak di pantai barat pulau Sumatra Provinsi Bengkulu memiliki luas wilayah mencapai 32.254,53 km persegi dengan luas garatan mencapai 19.919,33 km persegi yang luas perairan mencapai 12.355,2 km persegi terdiri dari perairan dan daratan yang kaya akan sumber daya alam keadaan alam yang baik membuat wilayah ini menjadi habitat untuk berbagai macam flora dan fauna dan eksotik Desa Barmanis salah satunya Desa ini merupakan sebuah desa di Kabupaten Raja Lembau Provinsi Bengkulu dengan keasihan alam yang masih terjaga membuat berbagai hasil pertanian dapat tumbuh subur di tempat ini Terkecuali tanah malai seperti bulan Pembuasenurabat misalnya Hubungan yang banyak tumbuh liar di hutan ke arah rumah bahkan di lahan pertanian Hubungan yang mempunyai nama ilmiah mikannya mikranta ini merupakan salah satu tumbuhan yang keberadaannya tidak diharapkan oleh para petani karena sangat mengganggu tanaman budidaya Namun dibalik itu semua Berbagai penelitian tentang ikan yang mikranta telah dilakukan Dan menunjukkan bahwa tumbuhan ini mempunyai berbagai macam kandungan metabolis sekundar yang bermanfaat Seperti alkaloid, safonin, flavonoid, steroid, tanin, dan terpenoid Melihat potensi kuantitasnya di alam serta berbagai macam kandungan yang ada Maka sangat diperlukan solusi tentang pemanfaatan mikannya mikranta salah satunya sebagai antimikron Resistensi mikrop semakin meningkat dari waktu ke waktu akibat penggunaan antibiotik yang tidak teman dan dalam jangka waktu penggunaan yang lama Sebagai contoh Bakteri stabil kokot aureus yang resisten terhadap beberapa antibiotik seperti syfak vaksin dan metisilin Lalu eseri siakoni yang resisten terhadap beberapa antibiotik antaranya serpomisil, misilin, pemoksilin, dan metisilin Dalam upaya pengurangan resistensi mikrop Maka diperlukan sumber antibiotik baru yang dapat digunakan untuk menghambat pertumbuhan mikrop yang ramah lingkungan dan tidak berbahaya Keberadaan mikannya mikranta yang sangat melimpah berpotensi masyarakat metabolis kondor dan pengurangan yang masih sangat kurang membuat penggunaan mikannya mikranta sebagai sumber antibiotik merupakan solusi yang sangat tepat terutama dalam bidang kesehatan dan juga pertanian dalam upaya mengurangi jumlah mikannya mikranta sebagai gula pengganggu tanaman budidaya Penelitian mengenai mikannya mikranta sebagai antimikrop belum banyak dilakukan Dan tak khusus, mikannya mikranta asal provinsi Bengkulu Belum ada peneliti yang melakukannya sehingga masih sangat perlu dilakukan penelitian ini dan harapan diperolehnya sumber informasi baru dan dapat menjadi sumber antibiotik baru yang dapat membantu berbagai pihak bersama di bidang kesehatan dan pertanian Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!